Baik, disini saya akan menyampaikan sanggahan saya sebelum saya menyampaikan pendapat saya terhadap mosi-mosi yang telah diberikan tadi dimulai dari hitungan 1, 2, 3 Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami adalah salah satu tim yang akan menganalisa lebih dalam bagaimana ruang lingkup mahasiswa ini setelah lulus pernyataan yang sebelumnya mengatakan bahwa tim pembuka tidak relevan dalam menanggapi mosi ini dengan menyatakan bahwa adanya pemberian subsidi ini akan mengurangi UKT atau pembayaran pada semester setiap mahasiswa justru ini hanya akan mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah dan menambah beban pemerintah Dewan audiens yang terhormat perlu digarisbawahi bahwa kita tidak mengatakan bahwa yang memiliki daya keterserapan rendah tidak diberikan subsidi terutama pada prodi-prodi yang ada dalam perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia namun pemberian subsidi tersebut harus sesuai dengan porsi yang telah dibutuhkan oleh masing-masing setiap perguruan tinggi negeri tersebut Dewan juri yang terhormat kita tidak hanya berbicara tentang prodi-prodi yang sesuai ataupun kita tidak hanya berbicara tentang prodi-prodi yang memiliki tingkat keunggulan prodi-prodi yang lemah ataupun prodi-prodi dengan status yang tinggi dan penghargaan yang tinggi dalam prestasinya namun kita disini membicarakan tentang subsidi-subsidi yang telah diberikan kepada prodi-prodi sesuai dengan porsi dan takarannya masing-masing sesuai dengan titik strategis setiap kebutuhan perguruan tinggi negeri tersebut Dewan juri yang terhormat saya menggarisbawahi yang telah disampaikan oleh tim oposisi tadi yang menyatakan bahwa pemberian subsidi bisa diberikan dengan cara beasiswa untuk mahasiswa yang ada di Indonesia namun ini perlu digarisbawahi juga tidak seperti itu pemberian subsidi yang dimaksud kali ini adalah pemberian subsidi untuk peningkatan infrastruktur pemberian peningkatan ruang lingkup laboratorium ataupun peningkatan dasar-dasar yang telah dibutuhkan oleh pendidikan terutama di perguruan tinggi negeri tersebut jika kita hanya berbicara tentang beasiswa untuk mahasiswa yang terutama di dalam perguruan tinggi negeri tersebut berarti kita hanya membicarakan individualisme atau keuntungan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada individu tersebut tetapi pemberian subsidi pada mosi ini bertujuan untuk peningkatan dasar-dasar pembangunan pendidikan yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut di dalam status quo pada saat ini yang terjadi pada bangsa Indonesia adalah memerlukan adanya lulusan yang benar dan memiliki kualitas yang tinggi berarti ini ditujukan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia hal ini merupakan bentuk perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam menunjang kualitas sumber daya manusia yang efisien untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 sesuai dengan cita-cita Sustainable Development Goals yang ada pada dunia termasuk yang ada di Indonesia Indonesia merupakan negara yang berkembang mengikuti industri 4.0 jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang memenuhi kecakapan dan kesiapan dalam tenaga kerja tersebut dalam industri tersebut tidak hanya dipungkiri bahwa apabila Indonesia tidak bisa mengimbangi negara-negara lain yaitu dalam kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang Indonesia akan mengalami kemunduran tingkat tenaga kerja dan angkatan yang lainnya pemberian subsidi secara proporsional terhadap perguruan tinggi negeri terutama untuk prodi-prodi yang telah disubsidi tersebut adalah bentuk suatu keadilan di mana keadilan yang dimaksud ini adalah memberikan sesuai porsinya memberikan sesuai takarannya memberikan sesuai titik-titik kebutuhannya bukan penyamarataan tetapi tidak melihat kebutuhan-kebutuhan yang telah disediakan lalu jika berbicara tentang subsidi yang diberikan oleh pemerintah secara proporsional hal ini akan sangat efektif dan efisien terhadap pembangunan sumber daya manusia terutama lulusan-lulusan berguruan tinggi negeri yang dirasa memiliki program studi-program studi yang strategis program studi-program studi yang sangat memiliki nilai efisiensi dan menghasilkan lulusan-lulusan yang bersinegritas dan berintegritas terhadap kemajuan bangsa Indonesia pada saat ini tentunya pemberian subsidi ini sangat penting pemberian subsidi secara proporsional juga merupakan sesuai dengan makna carta universatum otonomi membutuhkan kesempurnaan dalam bidang ekonomi tata kelola manajemen keuangan universitas perguruan tinggi yang otonom diisyaratkan memiliki kepastian tentang good university governance atau yang dimaksud dengan tata kelola universitas status quo yang telah saya sebutkan tadi dimaksud dengan hal-hal yang dirasa tepat oleh tim kami sebagai tim pemerintah kami menyatakan bahwa subsidi yang telah diberikan secara proporsional hal ini sangat efektif dan tidak perlu dibantah lagi apabila ada pembantahan dari tim oposisi berarti tim oposisi tidak melihat dari sisi-sisi positif yang ada ditujukan oleh kami ataupun tim pemerintah tentunya tim oposisi harus melihat sisi-sisi strategis tersebut bukan hanya terletak pada sisi beasiswa bukan hanya terletak pada sisi pembangunan individu tetapi kita bisa melihat terhadap sisi-sisi infrastruktur di mana Indonesia juga memerlukan pembangunan pendidikan melalui tingkatan-tingkatan lulusan pendidikan tinggi terutama di perguruan tinggi negeri yang dirasa memiliki efisiensi yang cukup terima kasih baik, Dewan Hakim yang terhormat kami akan melanjutkan argumen dari pendebat pertama dari tim kami baik, kami akan mulai argumen kami bahwa pendidikan di perguruan tinggi sejatinya bukan semata untuk mempersiapkan menuju lapangan pekerjaan semata saja namun lebih dalam dari itu ada kewajiban yang harus dilakukan untuk mencerdaskan sumber daya manusia yang mampu memberikan inovasi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran bangsa Indonesia merujuk pada pendapat ahli yang mengatakan bahwa perbaikan terus-menerus atau continuous improvement ditopang tiga pilar utama yakni yang pertama berfokus pada pelanggan atau costumer fokus perbaikan proses dan keterlibatan secara penuh pelanggan utama atau main costumer pada jenjang pendidikan tinggi adalah fungsi dari hadirnya mahasiswa sebagai obyek pendidikan di perguruan tinggi hadirin yang berbahagia perguruan tinggi harus mampu melahirkan generasi-generasi yang membawa solusi kreatif dan inovatif serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bukan sekedar berpacu pada lapangan pekerjaan yang ada atau yang diciptakan oleh pemerintah saja maka pemberian subsidi pada jurusan dengan resapan tenaga kerja yang tinggi dan melupakan prodi yang rendah resapannya dirasa kurang efektif dilakukan kami dasari argumen kami dengan beberapa hal yang pertama semua program studi dan jurusan penting bagi universitas untuk peningkatan sumber daya manusia semua program studi mempunyai beban yang berbeda-beda tidak bisa disamaratakan program studi yang membutuhkan lebih banyak biaya bukan hanya karena prodi itu membutuhkan banyak fasilitas atau lab dan yang lain-lain akan tetapi karena prodi tersebut harus diprioritaskan karena melihat dari segi moral dan beban jurusan yang harus melahirkan lulusan yang berkualitas tinggi kampus mempunyai beban moral untuk mensubsidinya karena itu pemerintah harus mempunyai kebijakan subsidi yang lebih tinggi untuk memberikan timbal balik atau feedback kepada prodi yang telah melahirkan lulusan-lulusan yang berkontribusi banyak dalam dunia lapangan pekerjaan yang ada di negeri ini Dewan Hakim yang terhormat hari ini yang berbahagia prodi yang diberikan sumbangan yang besar terhadap dunia kerja memberikan dampak besar dalam menurunkan pengangguran yang ada di negeri ini Dewan Hakim yang terhormat kami tidak mengatakan bahwa prodi yang memiliki daya keterserapan rendah tidak layak diberi subsidi akan tetapi perlu dilihat secara lebih strategis lagi pemanfaatan dari hadirnya subsidi-subsidi tersebut baik sedikit kami akan utarakan bahwa subsidi haruslah bersifat apresiatif membantu dan juga evaluatif proposal tim pemerintah ini bernilai kelayakan apakah suatu pihak diberi subsidi atau tidak apakah proposal ini bisa bertarung dengan yang lain maka kami akan jabarkan beberapa hal terlebih luas dalam upaya serius pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini maka perlu adanya diskresi tidak berfokus dengan kepastian hukum tapi sejauh mana kebermanfaatan dari upaya-upaya subsidi yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran sebagai peningkatan kualitas pendidikan yang ada di negeri ini Dewan Hakim yang kami hormati perlu saya tekankan sekali lagi bahwa fungsi dalam kebijakan pemerintah bukanlah untuk menciptakan tenaga kerja yang harus diserap karena tingginya pengangguran tetapi pada esensinya kualitas sumber daya manusia yang perlu dibanyak ditelurkan dalam upaya peningkatan SDM yang ada hadirin yang berbahagia Dewan Hakim yang kami hormati status quo mengatakan bahwa dunia kerja membutuhkan kreativitas dari lulusan-lulusan terbaik dalam perguruan tinggi maka setidaknya ada beberapa hal yang melantar belakang itu semua yang pertama perguruan tinggi harus menelurkan para mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai daya saing tinggi di masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah melalui lembaga pendidikan di perguruan tinggi untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih baik hadirin yang berbahagia Dewan Hakim yang kami hormati perlu adanya upaya yang efektif dan serius yang dilakukan untuk memberikan kesinambungan antara jurusan-jurusan yang memiliki resapan yang baik dengan jurusan-jurusan yang rendah resapannya tidak bisa melupakan salah satu diantaranya maka kami tawarkan beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh tim pemerintah nantinya yang pertama jurusan yang memiliki keterserapan tenaga kerjanya tinggi harus diberikan subsidi lebih sebagai bentuk apresiasi dalam dunia pendidikan tidak dipungkiri bahwa hari ini ketika banyak prodi-prodi yang menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas mampu diresap oleh tenaga pendidikan, tenaga pekerjaan yang ada di negeri ini harus diberikan sebuah riwat untuk memperbaiki citra baik pendidikan-pendidikan tersebut tetapi juga tidak bisa dilupakan bahwa masih ada jurusan-jurusan yang perlu banyak perhatian yang perlu banyak diperhatikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk keadilan yang diberikan oleh pemerintah kita semua di dunia pendidikan dalam upaya meningkatan persaingan pendidikan yang ada di negeri ini maka kami tawarkan bahwa dunia pendidikan atau pemerintah dalam hari ini harus memberikan beberapa hal terkait untuk jurusan-jurusan yang rendah resapannya yang pertama perlu adanya diberikan link dan juga mitra terbaik sebagai salah satu upaya perhatian khusus terhadap prodi-prodi jurusan yang kurang bersaing di masyarakat sebagai salah satu perhatian bentuk perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada di negeri ini maka seolah-olah tidak hanya itu diberikan pada usaha-usaha jurusan yang tidak berkualitas tetapi juga jurusan-jurusan yang kurang berkualitas terima kasih